Ini adalah energi yang tidak berbentuk, namun sama ganasnya dengan harimau dan sombongnya seperti naga. Itu berat dan luas, kuat sampai mati lemas. Salah satu dampaknya tampaknya mampu menghancurkan dunia. Penghalang pada lubang dengan cepat menipis, tidak mampu menahan kekuatan benturan. Sejak dia menembus lubang ke-6, Feng Hao telah berhenti karena dia tidak sepenuhnya percaya diri menghadapi hukuman surgawi di lubang ke-8. Namun, energi ini tidak berada di bawah kendalinya. Itu terbentuk secara alami dan menembus lubang itu sendiri. Yang terpenting, semua ini terjadi tanpa sepengetahuan Feng Hao. Semua pikirannya tenggelam dalam ritme hebat yang tak terlukiskan. Akumulasi besar ini mengandung kekuatan yang melonjak dan kekuatan yang tak tertandingi. Itu berisi esensi dari lima talenta utama. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang berendam di mata air ilahi. Setiap pori di tubuhnya bernafas dan menguat. Sangat nyaman sehingga Feng Hao tidak mau bangun. Dia ingin menikmati peningkatan tanpa beban ini. Pada saat ini, tubuhnya bersinar terang. Kiemas dan darahnya melonjak seperti gelombang pasang. Auranya sangat agung. Ekspresinya serius, tanpa kesedihan atau kegembiraan. Semua binatang di sekitarnya membungkuk padanya. Dia seperti raja para dewa. Berdengung. Suara mendengung keluar dari tubuhnya, membawa ritme misterius. Itu seperti auman binatang buas, atau nyanyian rendah dewa. Suara terbakar bergema dan bergema menjadi simfoni mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Kaca. Suara tiba-tiba di benaknya akhirnya membuat Feng Hao kembali sadar. Dia segera melihat lubang ketujuh telah terbelah. Bang-bang. Sebelum dia sempat bereaksi, gelombang energi besar lainnya melonjak dan langsung menembus lubang ketujuh. Tidak ada lagi halangan apapun. Dari awal hingga akhir, gelombang energi ini hanya digunakan beberapa ratus kali untuk menembus lubang ketujuh. Jelas sekali betapa kuatnya gelombang energi ini. Bas. Begitu lubangnya dibuka, ritme aneh menyebar. Di saat yang sama, enam lubang yang telah dibuka juga mengeluarkan suara resonansi yang berirama. Suara ini memiliki aura yang agung. Meskipun tidak terlalu tebal, itu sedikit menekan suara dengungan tertinggi yang keluar dari tubuhnya. Terlebih lagi, itu samar-samar terhubung dengan langit dan bumi di sekitarnya. Dalam sekejap, suara terbakar terdengar di langit dan bumi. Seolah-olah dewa telah turun, menampakkan aura agung yang menekan segalanya. Saat ini, Feng Hao sepertinya sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, dia sudah menyatu dengan langit dan bumi. Dialah surga, dialah bumi, dialah penguasa langit dan bumi, dialah kehendak langit dan bumi. Namun, saat dia hendak menyatu dengan dunia, ada penghalang samar yang tidak bisa dia lewati, mencegahnya untuk benar-benar menyatu dengan dunia. Namun, di dalam tubuhnya, energi hukuman langit di dalam pusaran esensi bela diri miliknya telah berevolusi sekali lagi karena ritme ini. Sejak dia memperoleh energi hukuman langit, setiap kali dia membuka celah pada inti daunnya, energi hukuman langit akan berevolusi satu kali, dan kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Semua ini berawal dari ritme yang mengalir keluar dari daukor miliknya. Karena ritme inilah Feng Hao mampu mengendalikan energi hukuman langit. 7. Lubang Feng Hao masih merasa seolah-olah berada dalam mimpi, dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ledakan Namun, energi yang terbentuk dari perpaduan lima bakat bawaan utama tidak berhenti bergerak. Sebaliknya, ia mengalihkan targetnya ke lubang kedelapan di daukor. Itu bertabrakan dengan keras dengan lubang itu, menyebabkan suara yang menghancurkan bumi yang mengguncang Feng Hao hingga pusing. Namun, efeknya tidak sejelas saat ia menerobos aperture ke-7. Setelah beberapa kali mencoba, penghalang pada aperture ke-8 tidak bergeming sama sekali. Sial, kenapa jadi seperti ini? Melihat energi menyerang bukaan ke-8 berulang kali, Feng Hao mulai panik. Dia ingin menghentikan energinya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Ini karena energi ini terkondensasi dari ritme evolusi fisiknya. Kecuali dia menghentikan evolusi fisiknya, energi ini tidak akan menghentikan tindakannya. Setelah memeriksa tubuhnya, Feng Hao memahami asal-usul energi ini. Namun, perubahan dalam darahnya mengejutkannya. Darah merah cerahnya perlahan berubah menjadi warna emas. Warnanya aneh, warna emasnya mengandung banyak hal, dan terdengar suara pembakaran kuno yang samar. Mungkinkah ini warisan bakat utama dari lima binatang ilahi? Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya merasakan sesuatu yang tersembunyi di dalam darahnya, Feng Hao menemukan resonansinya di tubuhnya. Dia sangat gembira. Kalau begitu, aku sudah menyempurnakan tubuh fisik tertinggi yang sesungguhnya. Ini persis sama dengan tubuh fisik tertinggi yang dijelaskan oleh Huang Tianyun. Dia telah berhasil mendapatkan warisan bakat bawaan dari lima binatang ganas. Selain itu, lima bakat bawaan telah menyatu menjadi satu dan menyatu ke dalam darahnya. Selama dia maju ke tahap sage, kecepatannya akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Feng Hao merasa lega. Karena dia telah berhasil menyempurnakan tubuh fisik tertinggi, cepat atau lambat dia harus menghadapi hari ini. Merasakan energi yang kuat di tubuhnya, dia penuh percaya diri dalam membuka bukaan ke-8. Dia yakin bahwa dia bisa melawan hukuman surgawi, jadi dia santai. Selain itu, dia mengerahkan energi hukuman surgawi di tubuhnya untuk menyerang bersama. Dia mencoba membuka bukaan ke-8. Mata Huang Tianyun sepertinya terbuat dari batu kecubung saat dia menatap lurus ke arah Feng Hao. Alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam. Dia sangat berhati-hati dan tidak lagi sesantai sebelumnya. Jelas sekali, dia dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan terhadap pembukaan celah ke-8. Ini adalah celah yang bertentangan dengan kehendak langit dan dapat merasakan lebih banyak hal yang tidak dapat dirasakan oleh ketujuh lubang tersebut. Oleh karena itu, hukuman surgawi tidak mengizinkan keberadaan orang dengan delapan lubang. Mereka yang memiliki delapan lubang pada, inti dao, mereka semuanya berbakat. Namun, karena hukuman surgawi, hanya satu dari seribu orang dengan delapan lubang yang bisa bertahan. Bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Kecuali mereka memiliki kesempatan khusus, mereka tidak akan mampu bertahan dari hukuman surgawi. Huang Tianyun paling mengetahui hal ini. Jika dia tidak memiliki kesempatan yang baik, dia akan mati di bawah hukuman surgawi. Dan pada saat ini, Feng Hao ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan hukuman surgawi. Iya. Xiao Qiuquiu juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, matanya yang seperti permata dipenuhi kekhawatiran. Meskipun tubuh fisik tertinggi sangat kuat dan bahkan dapat menampung kekuatan seni bela diri ilusi, siapa yang dapat menjamin bahwa ia akan mampu melawan hukuman surgawi yang tingkatnya lebih tinggi. Namun, perlindungan terakhir telah habis ketika Feng Hao memahami dao sirkulasi langit dan bumi. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan hukuman surgawi. 1102 Hukuman surgawi adalah metode yang digunakan oleh dunia untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Huang Tianyun dan Xiao Qiuquiu tidak dapat membantu sama sekali, atau mereka akan terjebak dalam baku tembak. Ini bukan lelucon. Jika Huang Tianyun membantu selama hukuman surgawi, dunia pasti akan mengirimkan hukuman surgawi yang lebih mengerikan kepadanya. Kecuali dia lelah hidup. Apalagi Feng Hao tidak hanya memiliki delapan cakra. Daokor, miliknya sebenarnya memiliki sembilan cakra yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat hati Huang Tianyun dan Xiao Qiuquiu terkatup rapat. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Feng Hao akan menghadapi hukuman surgawi berupa sembilan cakra. Kekuatan cakra ke-delapan telah melampaui Wu Huang dan mencapai tahap Sein. Lalu bagaimana dengan cakra ke-sembilan? Aku hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Huang Tianyun menghela nafas pelan, ekspresi ketidakberdayaan dan tekad terlihat di matanya. Pada saat ini, dia dan Xiao Qiuquiu menaruh harapan mereka pada tubuh fisik yang tiada taranya, kekuatan ilusi, dan kekuatan hukuman surgawi yang dimiliki Feng Hao. Mungkinkah, karena kekuatan hukuman surgawi, dia bisa bertahan? Selain itu, ada juga kekuatan ilusi yang tiada taranya. Sayangnya, Feng Hao hanya menyatu dengan kekuatan petir ekstrim. Meskipun dia telah menguasai kekuatan ilusi, dia hanya bisa melepaskan sekitar 10 persen kekuatannya. Jika kamu tidak ingin disambar petir, mundurlah. Saat mereka berbicara, Huang Tianyun dan Xiao Qiuquiu tanpa basa-basi meninggalkan Feng Hao di tempatnya dan lari jauh. Setelah memastikan bahwa mereka telah meninggalkan area hukuman surgawi, mereka berhenti dan berdiri di sana, mengamati gerakan Feng Hao. Mengaum Irama misterius bergema, seperti oman dewa yang ganas. Evolusi garis keturunan Feng Hao tidak berhenti. Darah Feng Hao berangsur-angsur berubah menjadi warna emas murni, seperti naga emas yang panjang. Itu terus beredar di tubuhnya, berulang kali, dan warnanya menjadi semakin gelap. Bersenandung Tiba-tiba, suara terbakar terdengar dari tubuhnya, mengejutkan langit dan bumi. Bumi berguncang saat cahaya kemasan menerangi dunia. Ruang terbelah dan tanah runtuh. Itu berantakan. Apa yang telah terjadi? Feng Hao tercengang. Setelah itu, dia menyadari bahwa esensi jiwa binatang suci di dalam tubuhnya telah berhenti menyatu dengan setiap sel di tubuhnya setelah dimurnikan. Sebaliknya, ia telah naik dan langsung menyerang delapan lubang di inti dao miliknya. Terlebih lagi, darahnya telah berubah menjadi emas murni. Yang paling penting, ilusionari Marsial Vortex menjadi gelisah. Pada saat ini, Void Marsial Vortex, yang tadinya sunyi seperti genangan air, tiba-tiba menjadi gelisah. Gelombang dahsyat muncul, seolah tidak mau ditinggal sendirian dan ingin melepaskan diri dari penindasan. Feng Hao menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru menggunakan teknik evolusi, ingin menekannya. Sayangnya, semuanya sia-sia. Terlebih lagi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat dia menggunakan teknik evolusi, pusaran bela diri ilusi menjadi semakin gelisah. Kekuatan hitam pekat dari pusaran bela diri ilusi benar-benar meluap dari pusaran bela diri ilusi dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini sudah berakhir. Hati Feng Hao sudah mati dan wajahnya pucat pasi. Saat ini, anggota tubuhnya tidak memiliki kekuatan apapun. Dia tidak mengerti mengapa bisa terjadi perubahan seperti itu. Mengapa ilusionari Marsial Vortex akan kehilangan kendali? Jika ada sesuatu yang masih dikhawatirkan Feng Hao, itu adalah pusaran bela diri ilusi. Meskipun hal ini menjadi sumber kepercayaannya, itu juga merupakan bom waktu. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan masuk ke jurang maut dan mati tanpa mayat. Ini adalah sesuatu yang Penatua Feng katakan kepadanya dengan sangat jelas ketika dia mengaktifkan ilusionari Marsial Vortex. Namun, pada saat ini, teknik evolusi, yang awalnya digunakan untuk menekan pusaran bela diri ilusi, kini telah menjadi kaki tangan. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Kekuatan pusaran bela diri ilusi mengalir dengan cara yang dalam dan mendalam, membawa kekuatan melahap yang aneh. Beratnya dan sehelai benangnya berbobot puluhan ribu kilogram. Saat itu beredar di sekujur tubuhnya, seolah-olah sebuah kapal besar sedang bergerak di dalam tubuhnya. Itu sangat berat dan ingin menghancurkan segalanya. Namun, tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan yang menyilaukan. Ada lapisan tipis kornea yang menahan kekuatan destruktif ini, mencegahnya berhasil. Itu hanya bisa mengikuti rute teknik evolusi dan beredar di tubuhnya. Hmm. Tidak ada rasa sakit untuk waktu yang lama, menyebabkan Feng Hao tertegun. Segera, dia merasakan energi yang dalam dan berat beredar di tubuhnya. Dia berseru, kekuatan teknik bela diri ilusi. Benar sekali, itu adalah kekuatan teknik bela diri ilusi. Awalnya, ini adalah mimpi buruknya. Bahkan dalam mimpinya, dia takut pusaran bela diri ilusi akan lepas kendali. Namun, saat dia menyempurnakan lebih banyak kristal ganjil dan teknik evolusi secara bertahap berevolusi, teknik bela diri ilusi ditekan. Hal ini membuatnya merasa lega. Namun, pada saat ini, energi ini, yang pernah menjadi mimpi buruknya, diam-diam beredar di dalam tubuhnya. Perasaan kuat itu membuatnya sangat terkejut. Mungkinkah? Segera, Feng Hao menemukan keberadaan lapisan kornea di tubuhnya. Itu cerah dan bersinar, beriak dengan ritme yang tinggi. Itu adalah perpaduan dari lima talenta ekstrim, sehingga kekuatan teknik bela diri ilusi tidak dapat mengikisnya. Aku sebenarnya sudah menguasai teknik bela diri ilusi. Kegembiraan besar terlintas di benaknya. Pada saat ini, Feng Hao hampir pingsan karena bahagia. Dia sebenarnya telah menguasai kekuatan teknik bela diri ilusi. Inilah yang dia impikan selama ini. Namun, dia tidak pernah mengira hal itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Hal ini menyebabkan dia jatuh ke dalam kegembiraan tanpa akhir untuk waktu yang singkat, dan dia tidak dapat melepaskan diri. Ini adalah impian banyak master teknik bela diri ilusi. Setiap master teknik bela diri ilusi adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, berdiri di puncak dunia. Namun, tanpa kecuali, mereka mati karena fisiknya. Setelah pusaran bela diri ilusi meletus, fisik mereka tidak dapat menahannya sama sekali, dan pada akhirnya, mereka semua mati karena depresi. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya ini sebenarnya dilakukan olehnya. Tuan, apakah kamu melihatnya? Saya telah menguasai teknik bela diri ilusi, di mana Anda? Kenapa kamu belum kembali lagi? Pada saat ini, orang pertama yang dipikirkan Feng Hao adalah Penatua Fen, lelaki tua yang mengubah nasibnya. Dia ingin dengan bangga memberitahu lelaki tua itu bahwa dia telah memenuhi keinginannya dan berhasil menguasai teknik bela diri ilusi. Sayang sekali Penatua Fen telah pergi dan tidak pernah kembali. Sesuatu pasti telah terjadi. Dia telah menguasai teknik bela diri ilusi. Di kejauhan, jejak kegembiraan melintas di mata Huang Tianyun dan Xiaoqiu. Namun, hal itu dengan cepat ditekan dan digantikan dengan kekhawatiran. Setelah menyempurnakan tubuh fisik yang tiada taranya, menguasai teknik bela diri ilusi tidak bisa dihindari. Mereka sudah mengetahui hal ini sejak lama, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Pada saat ini, mereka hanya khawatir tentang bagaimana Feng Hao akan menghadapi hukuman surgawi yang akan datang. Bang! Rasa sakit yang tajam di benaknya menyebabkan Feng Hao, yang tenggelam dalam kegembiraan, terbangun. Sekilas, dia melihat lubang kedelapan telah menipis dengan lapisan yang terlihat. Ini semua karena energi yang terbentuk dari perpaduan esensi jiwa lima binatang suci. Karena fisiknya sudah penuh, dia menggunakan semua energi ini untuk menembus celah kedelapan, yang secara alami menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. 1103 Semakin dekat seseorang mencapai puncaknya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Sudah sebulan penuh sejak tubuh Feng Hao mampu menampung 80 esensi jiwa binatang suci, tetapi fisiknya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Namun, Xiaoqiu tidak lagi berani bersikap tidak sabar. Setiap kali, ia akan menunggu Feng Hao untuk menyempurnakan esensi jiwa binatang suci sebelum memanggil yang lain, takut hal itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Ia juga tidak terburu-buru. Ia sudah menunggu lebih dari setahun, jadi ia tidak peduli dengan waktu lagi. Gemuruh, gemuruh. Air terjun itu seolah jatuh dari sembilan langit, mengeluarkan suara gemuruh yang teredam seperti guntur. Dengan kekuatan seribu kati, ia dengan keras menghantam kolam yang dalam. Kabut memenuhi udara, dan sesosok tubuh terlihat samar-samar di dalamnya. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan seluruh tubuhnya kuat tapi tidak gemuk. Setiap ototnya sangat penuh, seolah-olah ditempa dari logam. Dia sangat tegas, dan air terjun itu tidak mempengaruhinya sedikitpun. Bahkan tidak ada satupun penyok di ototnya. Setiap sel di tubuhnya memiliki ritmenya sendiri, dan dengan sedikit gemetar, ledakan yang memekakkan telinga akan terjadi. Itu seperti gemuruh gong atau gendang. Mengaum. Banyak raungan aneh menyebar dari dalam tubuhnya dan menyapu sekeliling. Itu seperti auman segudang binatang buas, dan memancarkan aura yang tak terlukiskan. Itu seperti auman dewa ganas dari zaman kuno, dan itu menyebabkan orang lain merasa ngeri dan ingin tunduk. Pada saat ini, ada berbagai esensi jiwa binatang suci di tubuhnya. Masing-masing dari mereka disempurnakan dengan cepat. Esensi mereka telah menyatu ke dalam setiap sel di tubuhnya, terus-menerus dibersihkan dan dimurnikan. Buk-buk, buk-buk. Tiba-tiba, jantung Fenghou berdebar kencang seperti guntur. Itu sepenuhnya di luar kendalinya. Karena detak jantungnya meningkat, kecepatan peredaran darahnya pun meningkat. Hal ini menyebabkan esensi jiwa binatang suci di tubuhnya dimurnikan dengan cepat. Kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ini akan segera selesai. Mendengar suara ini, Huang Tianyun melompat. Matanya seperti batu kecubung saat menyapu tubuh Fenghou. Suaranya sedikit bergetar saat dia berbicara. Ini adalah pertama kalinya emosinya berfluktuasi. Ia tidak perlu menyebut Xiaoqiuqiu. Sangat gembira sampai hampir menari-nari. Namun, matanya yang seperti permata tertuju pada Fenghou. Dari waktu ke waktu, ia akan memanggil esensi jiwa binatang suci, menyebabkan tubuh Fenghou dipenuhi energi. Tidak ada yang tahu berapa lama dunia ini ada. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, banyak seinbis yang telah dikuburkan di sini. Pada saat ini, esensi jiwa binatang suci yang telah jatuh ini akhirnya bisa digunakan. Tubuh fisik tertinggi tidak mudah untuk disempurnakan. Kali ini, Fenghou telah memurnikan setidaknya seribu esensi jiwa binatang suci. Dari sini, kita bisa melihat betapa mengerikannya angka ini. Jika suku barbar tidak memiliki tempat pemujaan leluhur khusus ini, Fenghou tidak akan bisa memurnikan tubuhnya menjadi tubuh fisik tertinggi yang sesungguhnya. Di mana dia akan menemukan lebih dari seribu esensi jiwa seinbis. Jelas sekali bahwa tidak mudah untuk benar-benar mengendalikan seni bela diri ilusi. Fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai manusia. Ditambah lagi, dia harus mengumpulkan kekuatan sembilan ekstrim. Itu adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Berdengung. Setelah suara mendengung, cahaya terang meledak dari tubuh Fenghou. Aliran udara yang luas menyebar. Air terjun berhenti mengalir dan bebatuan di sekitarnya runtuh. Tubuhnya ditopang oleh kekuatan yang tidak diketahui dan perlahan naik ke udara. Dia ditangguhkan di udara. Aum. Aum. Esensi jiwa seinbis yang jernih dengan tubuh yang mempesona menerkamnya dari segala arah dan menyatu ke dalam tubuhnya. Seolah-olah ribuan binatang memberi penghormatan kepadanya. Adegan itu spektakuler. Dia seperti dewa sungguhan. Seluruh tubuhnya mempesona, dan tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Melodi yang tak terlukiskan terdengar dari tubuhnya. Itu adalah kehidupan kuno dan perubahan-perubahan, luas dan kuat, dan sangat mengejutkan. Esensi jiwa binatang suci yang berlutut di tanah di kejauhan semuanya membungkuk ke arahnya, seolah-olah mereka memberi hormat kepada dewa tertinggi di dalam hati mereka. Mereka sangat tulus, dan mata mereka dipenuhi gairah. Pada saat ini, tubuh Feng Hao mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu karena melodi spesial telah meresap ke dalam darahnya dan meningkatkan darahnya. Apa itu darah? Tidak diragukan lagi, darah adalah sumber kehidupan dalam tubuh seseorang. Itu juga merupakan fondasi seseorang. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, darahnya akan berubah. Dao yang dikembangkan seseorang akan menyatu dengan darah dan membawa manfaat tanpa akhir bagi keturunannya. Sama seperti pendiri klan Feng, Kaisar Bintang Agung. Dia memupuk kekuatan bintang-bintang. Setelah dia menjadi kaisar bela diri, dao tertinggi yang dia pahami telah menyatu dengan darahnya, menghasilkan garis darah kaisar klan Feng. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, garis keturunan ini telah melemah dan tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi masih ada. Pada saat ini, keinginan yang terbentuk dari perpaduan esensi jiwa binatang suci menyatu dengan darah Feng Hao. Ini tidak lain adalah pemahaman tentang lima bakat tertinggi dari lima binatang ganas besar. Dengan kata lain, Feng Hao telah benar-benar mendapatkan warisan dari lima binatang ganas besar. Itu bukan lagi bakat utama yang sederhana. Ini adalah tubuh fisik tertinggi yang disebutkan Huang Tianyun. Dengan kata lain, masa depan Feng Hao akan sangat mulus. Selama dia benar-benar memahami, dao yang tersembunyi di dalam darahnya, dia akan bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, darah di tubuhnya tidak lagi berwarna merah murni, melainkan emas. Itu cerah dan mempesona, mengandung aura mengerikan. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur jika meledak. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi turun dari tubuhnya. Langit dan bumi di sekitarnya runtuh, ruang beriak, tanah runtuh, dan pepohonan hancur. Dari jauh, dia benar-benar terlihat seperti dewa dari mitologi kuno. Ini karena dunia ini sepertinya tidak mampu menanggung keberadaannya. Pada saat ini, esensi jiwa binatang suci di sekitarnya tidak perlu dipanggil sama sekali. Mereka semua menerkam ke arah Feng Hao dan menabrak tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, esensi jiwa binatang suci memadatkan kekuatan aneh yang mengalir di sepanjang naga berbentuk manusia di punggungnya dan mengalir ke otaknya. Itu dengan keras menabrak apercer ketujuh pada, Daokor. Gemuruh. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat yang mengandung perpaduan lima talenta utama. Itu berkali-kali lebih kuat dari kekuatan tertinggi biasa. Di bawah pengaruh gaya ini, penghalang pada apercer menipis dengan kecepatan yang terlihat pada setiap tumbukan. Bukaan ketujuh akan segera dibuka. 1108. Feng Hao tidak ragu-ragu dan segera mengerahkan kekuatan seni bela diri ilusi yang baru saja dia kuasai. Bang, bang. Kekuatan-kekuatan bela diri ilusi yang gelap gulita dan tak terbatas bertabrakan dengan keras dengan penghalang tebal. Seketika, langit seolah-olah runtuh dan bumi terbelah. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan riak muncul di penghalang. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya kekuatan bela diri ilusi. Feng Hao bisa merasakan dua atribut menakutkan dari kekuatan seni bela diri ilusi. Yang pertama adalah melahap. Pelahap ini adalah yang paling menakutkan karena kekuatan seni bela diri ilusi adalah asal mula segala sesuatu. Itu kacau dan secara alami dapat menghabiskan semua energi di dunia. Yang kedua adalah bobotnya. Beban ini terlalu berat dan setiap helayannya seberat gunung. Itu bisa menghancurkan dunia jika jatuh. Kombinasi kedua atribut ini sangat menakutkan. Siapa yang bisa menahan kombinasi dari melahap dan penindasan? Tidak mengherankan jika dewa seni bela diri ilusi telah mencapai posisi tertinggi di klan manusia dan dikenal sebagai raja para dewa. Namun, pada saat ini, kekuatan seni bela diri ilusi agak tidak memuaskan ketika mencoba menerobos delapan lubang. Kekuatannya sebenarnya mirip dengan energi yang dibentuk oleh perpaduan esensi jiwa lima binatang suci. Ini membuat Feng Hao sedikit terkejut. Ini karena dua atribut tertinggi dari kekuatan seni bela diri ilusi mampu menciptakan dampak seperti itu. Jika tidak, kekuatannya tidak akan sekuat energi yang terbentuk dari perpaduan lima binatang suci. Ini membuat Feng Hao sedikit terkejut. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan fokus untuk menembus delapan lubang. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki satu kartu truf lagi di tangannya. Kekuatan hukuman ilahi, tubuh fisik tertinggi, dan kekuatan seni bela diri ilusi. Feng Hao bahkan lebih percaya diri menghadapi hukuman ilahi. Jika dia masih tidak dapat menahan hukuman ilahi pada tingkat ini, maka sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menolak hukuman ilahi dari delapan lubang. Pada saat ini, inilah yang dipikirkan Feng Hao. Sayangnya, dia lupa bahwa sekuat apapun dia, dia tidak dapat menghancurkan ruang tersebut. Namun, seorang ahli tingkat Sein bisa. Ini membuktikan bahwa ahli tingkat Sein dan Wu Huang adalah dua konsep yang berbeda. Akibatnya, terjadilah pemandangan seperti itu di tempat pemujaan leluhur. Seorang pria yang diselimuti cahaya kemasan menyelaukan melayang di langit dengan riak cahaya di sekelilingnya. Di sekelilingnya, esensi jiwa binatang suci yang berbentuk kristal terus memasuki tubuhnya, mempertahankan konsumsi esensi jiwa binatang suci untuk menerobos lubangnya. Tentu saja, esensi jiwa binatang suci ini dipanggil oleh bola kecil. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Penghalang bukaan ke delapan telah menipis dengan lapisan yang sangat dalam. Namun, semakin tipis, semakin sulit jadinya. Setelah beberapa ratus kali mencoba, tidak ada gerakan sama sekali. Dari sini terlihat bahwa cakra ke delapan memang sulit dibuka. Namun, Feng Hao tidak sedikit pun berkecil hati. Sebaliknya, ia memanfaatkan peluang ini dan mencoba membukanya lagi dan lagi. Dua hari berlalu. Semuanya seperti biasa. Lima hari berlalu. Pada saat ini, hanya ada lapisan tipis yang tersisa dipenghalang, tetapi itu bahkan lebih sulit lagi. Tujuh hari berlalu. Retakan. Di bawah serangan terus-menerus dari tiga jenis energi yang berbeda, masih membutuhkan waktu tujuh hari. Akhirnya, retakan seperti jaring laba-laba muncul di penghalang cakra ke delapan. Suara ini tidak berbeda dengan suara alam di telinga Feng Hao. Segera, dia meningkatkan daya tembaknya dan menyerang celah itu lagi dan lagi. Kekuatan hukuman langit seperti pisau tajam, kekuatan-kekuatan bela diri ilusi seperti palu yang berat, dan selain kekuatan fusi dari lima esensi jiwa, di bawah serangan gabungan, sebuah lubang kecil akhirnya robek. Terbuka pada penghalang. Bas. Suara pembakaran berasal dari cakra ke delapan. Seluruh tubuh Feng Hao sedang menjalani baptisan sublimasi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, guntur yang teredam menggelegar. Langit yang semula cerah tak berawan kini tertutup awan gelap. Awan gelap menekan dari langit, memberikan tekanan yang mencekik. Itu segera membangunkan Feng Hao, begitu pula perhatian Huang Tianyun dan bola kecil di kejauhan. Hukuman surgawi telah tiba. Hati mereka tenggelam. Kresek, kresek. Sambaran petir menyambar di dalam awan gelap, menimbulkan bekas luka yang mengerikan. Mereka dipenuhi dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya, menyebabkan hati seseorang bergetar, tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Faktanya, bahkan telapak tangan Huang Tianyun dan Kiyu Kiyu kecil di kejauhan berkeringat, sementara kepanikan muncul di mata mereka. Hukuman surgawi adalah kehendak dunia. Itu bisa menghancurkan apapun di dunia. Ini tidak diragukan lagi. Bajingan, hentikan. Apakah kamu ingin dia membuka cakra ke sembilannya? Wajah Huang Tianyun sedikit pucat. Dia berbalik dan memarahi bola kecil itu. Kekuatan lima esensi jiwa binatang suci tidak berada di bawah kendali Feng Hao. Semua energi mengalir langsung ke otaknya tanpa henti. Tidak mengherankan jika Huang Tianyun merasa cemas. Ketika energinya berhenti, Feng Hao menghela nafas lega. Jika tidak, jika dia terus membuka cakranya, hal itu sedikit banyak akan mempengaruhi dirinya. Dia tidak bisa fokus melawan hukuman surgawi. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya hukuman surgawi terhadap delapan cakra. Semangat kepahlawanan Feng Hao melonjak. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah dia mengenakan baju besi ilahi. Niat bertarungnya melonjak ke langit, seolah-olah dia adalah dewa perang dari saman kuno. Dia berdiri di udara seperti pohon pinus. Menghadapi awan gelap yang bergulung di atas kepalanya, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun dan berani menyerukan pertempuran. Ini adalah pertarungan sesungguhnya melawan surga, pertarungan melawan surga. Anak baik, jika dia benar-benar melewati dua rintangan ini, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menekannya. Melihat pemandangan ini, cahaya aneh muncul di mata Huang Tianyun. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengungkapkan sedikit kegembiraan. Tidak ada yang bisa memastikan apakah pernah ada fisik sembilan cakra dalam puluhan ribu tahun terakhir. Namun, tidak ada catatan tentang hal ini di buku-buku kuno. Adapun Feng Hao, jika dia melewatinya, dia pasti akan menjadi orang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, di sampingnya, bola kecil juga mengangguk setuju. Setengah senang dan setengah khawatir. Dan dalam waktu singkat ini, ribuan mil di sekitarnya tertutup awan gelap, membentuk domen hukuman surgawi. Aura kehancuran yang mengerikan menyebar antara langit dan bumi. Siapapun yang memasuki awan gelap akan terkena hukuman surgawi. Gemuruh. Guntur bergemuruh, seolah memperingatkan dunia untuk tidak memprovokasi kekuatan surga. Busur petir melesat melintasi langit dan perlahan berkumpul di atas kepala Feng Hao. Chi. Setelah beberapa saat, sambaran petir setebal ember jatuh dari langit, langsung menyambar bagian atas kepala Feng Hao, ingin menghancurkannya dalam satu gerakan. Ha. Feng Hao meraung. Dia tidak menggunakan kekuatan seni bela diri ilusi. Sebaliknya, dia mengepalkan tangan emasnya dan menghadapi hukuman surgawi secara langsung. Tanpa ragu, dia ingin menguji kekuatan sebenarnya dari tubuh fisik tertingginya. 1109. Gemuruh. 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 Tinju emas itu bertabrakan dengan keras dengan petir. Seketika, petir itu pecah dan tersapu ke bawah. Aura destruktif mulai menyebar. Secara alami, Feng Hao tidak akan menyianyikan energi hukuman surgawi. Dia mengoperasikan teknik evolusi, membuka mulutnya, dan kekuatan hisap yang besar meletus, menyedot semua energi hukuman surgawi yang tersebar ke dalam tubuhnya dan mengirimkannya ke pusaran martial essence. Huff. Dari delapan lubang terbuka di, Daokor, suara pembakaran misterius keluar. Karena suara ini, energi hukuman surgawi yang awalnya sangat kejam dengan patuh bergabung ke dalam pusaran energi bela diri seperti kuda jinak. Bagus. Merasakan peningkatan energi hukuman ilahi, Feng Hao merasa sangat segar. Melihat petir yang turun, dia dengan tidak sabar mengangkat tinjunya untuk menemuinya, menghancurkan petir tersebut dan melahapnya untuk digunakan sendiri. Retakan. Huang Tianyun dan Little Ball mau tidak mau menggerakkan sudut mulut mereka saat melihat adegan ini. Kejutan melintas di mata mereka. Keduanya berpengetahuan luas. Mereka telah melihat segala macam hal aneh dan mengalami segala macam pemandangan megah. Namun, mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kesengsaraan, hukuman surgawi, ini adalah kata-kata yang membuat banyak penggarap gemetar. Tidak terkecuali mereka. Namun, ini sama sekali bukan hukuman surgawi. Ini sekadar memberi mereka makanan. Sepertinya kita telah meremehkannya. Huang Tianyun teringat kekhawatirannya sebelumnya dan senyum pahit muncul di wajahnya. Feng Hao, yang telah memahami dao siklus langit dan bumi, memiliki keunggulan absolut ketika melewati hukuman surgawi. Misalnya, keinginan destruktif yang terkandung dalam petir hukuman surgawi tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Itulah mengapa dia bisa berusaha sekuat tenaga dan bahkan melahap energi hukuman surgawi untuk digunakan sendiri. Namun kekhawatirannya tidak berkurang. Bagaimanapun, ini hanyalah permulaan. Haha. Tawa Feng Hao bergema di langit. Dia sangat sombong. Matanya seperti bintang, tak berdasar dan dalam. Alisnya vertikal, membuatnya tampak lebih bermartabat. Rambut panjangnya tersampir di belakangnya dan menari tertiup angin. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan niat bertarungnya melonjak. Dia memancarkan aura yang sangat tajam, seolah dia adalah satu-satunya penguasa dunia. Semakin dia bertarung, semakin berani dia, semakin sombong dia jadinya. Dia tersenyum ketika dia melihat ke arah Tian Fa, dan tekad yang arogan dan angku ini menyatu ke dalam niat bertarungnya, menyebabkannya berevolusi sekali lagi. Niat bertarung yang melonjak menembus lapisan awan gelap di atas kepalanya. Untuk memupuk niat berperang, seseorang harus menjadi sombong, sombong, dan menghina. Seseorang harus memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dan menghancurkan segalanya. Pada saat itu, setelah menghancurkan energi hukuman surgawi beberapa kali, Feng Hao akhirnya meledak dengan arogansi. Dia adalah satu-satunya penguasa dunia. Dia sama sekali tidak takut dengan hukuman surgawi. Dia ingin benar-benar melawan keinginan dunia. Terlebih lagi, dia tidak tahan lagi. Dia melompat ke awan dan membiarkan hukuman surgawi menyerangnya. Dia membuka mulutnya dan melahap petir yang berkumpul di awan bencana. Hai! Melihat adegan ini, Huang Tianyun dan bolanya mau tidak mau menghirup udara dingin. Ya Tuhan, dia benar-benar tidak takut mati. Tingkat tertinggi dari hukuman surgawi adalah sembilan tingkat. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi sembilan lapisan. Batas yang disebut adalah 9 x 981. Mereka yang bisa melewati sembilan tingkat hukuman surgawi adalah kaisar dan dewa. Hukuman surgawi hanya bisa ditanggung. Itu hanya akan berakhir ketika energi yang terkandung dalam awan kesusahan abis. Itu karena awan kesusahan mengandung keinginan kuat dari dunia. Bahkan para dewa yang kuat dan kaisar agung hanya bisa menanggungnya. Mereka tidak bisa melawan otoritas dunia. Namun, Feng Hao tidak takut dengan penindasan keinginan dunia. Ia sombong dan berani menantang otoritas kehendak dunia. Dia adalah satu-satunya penguasa dan tidak takut pada apapun. Dia berpikir bahwa dunia tidak dapat menekannya. Gemuruh, 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 gemuruh. Dengan sangat cepat, Feng Hao berhasil menyodok sarang lebah itu. Guntur bergulung dan awan malapetaka perlahan menyatu. Awan gelap di langit berwarna hitam seperti balok besi tebal. Saat itu gelap dan sangat menindas. Di dalam awan, kilat menyambar dan menjadi lebih menyeramkan. Kekuatannya berlipat ganda dan aura destruktif pun jatuh. Tanahnya berantakan. Feng Hao terkena lebih dari sepuluh sambaran petir pada saat yang bersamaan. Dia terjatuh dan terhempas ke dalam lubang yang dalam. Kilatan petir di langit tidak berhenti. Satu demi satu, mereka jatuh ke dalam lubang yang dalam, mencoba menghancurkannya dalam satu gerakan. Oh tidak. Ekspresi Huang Tianyun dan Little Ball berubah pada saat bersamaan. Namun, hanya sesaat sebelum mereka menghela nafas lega. Bola cahaya keemasan yang cemerlang perlahan muncul dari tanah. Itu sama mempesonanya dengan sinar matahari keemasan. Feng Hao masih liar seperti sebelumnya. Dia membawa aura supremasi saat dia menghancurkan petir itu menjadi beberapa bagian. Kemudian, dia menelan petir untuk menguatkan dirinya. Namun, tinjunya sudah berkedip-kedip. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan energi hukuman langit di tubuhnya. Namun, dia tidak terburu-buru masuk ke Kalamity Cloud lagi. Sebaliknya, dia tetap berada di udara dan melirik ke arah Kalamity Cloud. Matanya berkedip saat dia merenung. Jadi begitu. Melihat awan bencana yang menyusut, Feng Hao mengerti mengapa kekuatan petir meningkat. Kalamity Cloud lebih padat dari sebelumnya. Oleh karena itu, kekuatan petir meningkat. Namun, energi di Kalamity Cloud tidak meningkat. Tiba-tiba, cahaya aneh muncul di mata Feng Hao. Karena dia bisa melihat kekurangannya. Meskipun kekuatan petir telah meningkat, dia tidak dapat menghancurkannya dengan tubuh fisik tertingginya. Dia perlu meminjam energi hukuman surgawi. Namun, energi di Kalamity Cloud tidak meningkat. Sekarang setelah habis, bahkan jika dia ingin mengirimkan hukuman surgawi yang lebih kuat nanti, dia tidak akan memiliki cukup energi. Sejujurnya, dia juga sedikit khawatir tentang kekuatan hukuman surgawi. Namun, melihat pemandangan ini, dia memikirkan sebuah ide. Itu adalah pembunuhan yang melanggar langit. Dengan membalikkan tangannya, pedang raksasa hitam pekat yang terbentuk dari kekuatan ilusi dan hukuman surgawi muncul di tangannya. Petir berkedip-kedip saat dia melayang ke udara lagi. Sambil memegang pedang raksasa, dia menebas Kalamity Cloud di atas kepalanya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menggunakan energi di Kalamity Cloud. Inilah kelebihannya karena ia juga telah memahami jalan siklus langit dan bumi. Jika dia tidak menggunakannya, itu akan sia-sia. Dia telah mendengar Huang Tianyun menyebutkan bahwa ketika membuka delapan cakra, seseorang harus melalui lapisan hukuman surgawi. Sekarang, hanya satu lapisan saja. Jika dia menggunakan lebih banyak energi sekarang, energi itu secara alami akan melemah di kemudian hari. Cemerlang Melihat Feng Hao dipukul lagi dan lagi, tapi dia masih bergegas lagi dan lagi, Huang Tianyun mengerti niatnya. Dia segera bertepuk tangan dan bersorak, matanya berbinar. Karena dia memiliki tubuh fisik tertinggi dan tidak takut dengan tekanan kehendak langit dan bumi, Feng Hao mulai melawan hukuman surgawi di tempat pemujaan leluhur. Dia tidak hanya menjalani hukuman surgawi. Jam 5. 1110 Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara guntur yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar di tanah yang awalnya sepi tempat para berserker memuja leluhur mereka. Suaranya nyaring dan mengintimidasi hati orang yang mendengarnya. Itu bergulir ke arah mereka, dan kehadiran yang menindas menyebar ke setiap sudut tanah tempat para berserker memuja leluhur mereka, menyebabkan mereka mati lemas. Lapisan awan gelap sehitam baja, kilatan petir menyambar di dalam, membuat jiwa seseorang bergetar. Semuanya harus tunduk padanya. Namun, saat ini, ada sosok yang bersinar dengan cahaya kemasan, terus-menerus menyerang lapisan awan gelap di langit. Terkadang dia memegang pedang, dan terkadang dia menggunakan telapak tangannya untuk menghantam awan gelap, menghancurkan banyak awan kesusahan. Meskipun dia hanya menghancurkan satu sudut awan kesusahan setiap kali, dia tetap tidak menyerah. Dia terus menyerang, lagi dan lagi. Seiring berjalannya waktu, petir di langit semakin kencang. Seluruh dunia berguncang. Segala sesuatu di bawah awan hancur. Benar-benar berantakan. Ada jurang maut di mana-mana. Ada juga retakan yang menyebar seperti bekas luka di tanah. Tidak ada yang tahu di mana ujungnya dan panjangnya ribuan mil. Saat ini, Feng Hao tidak lagi santai. Saat hukuman surgawi turun, dia dihempaskan ke tanah. Dia dipukuli dengan menyedihkan. Tubuhnya yang bersinar dengan cahaya kemasan juga berlumuran darah. Tubuhnya dipenuhi luka. Namun, dia tidak menyerah. Dia terus membentuk segel tangan. Satu demi satu, hukuman surgawi membentuk garis lurus dan mencegah hukuman surgawi untuk bergerak maju. Pada saat ini, Feng Hao benar-benar merasakan kekuatan hukuman surgawi. Pasti ada eksistensi yang lebih kuat darinya di dunia ini. Meskipun hukuman surgawi tidak bisa menghancurkan ruang, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Ketika dia mencapai lapisan kenam hukuman surgawi, dia tidak dapat menahannya lagi. Tubuhnya hampir hancur di tempat. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode penyelamatan nyawa terakhirnya, segel naga langit yang memakan. Pada saat itu, kekuatan tanda naga pemakan langit melebihi ekspektasi Feng Hao. Setelah kekuatan seni Bella Diri Void dimasukkan, kekuatan sebenarnya dari tanda naga pemakan langit ditampilkan sepenuhnya di depan Feng Hao. Segel naga langit yang memakan tidak lagi mempesona. Sebaliknya, itu sederhana dan tanpa hiasan. Warnanya abu-abu, dan hanya kehidupan kuno dan perubahan yang keluar darinya. Itu sangat agung, dan naga hitam pekat dan abu-abu yang terbang keluar dari segel naga bahkan lebih kuat. Dengan lambayan tangannya, ia bisa menghancurkan pilar petir, memungkinkan Feng Hao melahapnya secara sembarangan. Energi hukuman ilahi di tubuhnya semakin tebal. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Energi hukuman surgawi tidak ada di dunia. Itu hanya akan dipadatkan selama kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi Feng Hao untuk mengisi kembali energi hukuman surgawi di tubuhnya. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan berkurang dalam jumlah tertentu. Jika dia tidak mengisinya terus-menerus, suatu hari nanti akan habis. Tapi mungkin, setelah mencapai level Sein, dia akan berhasil terhubung dengan langit dan bumi, dan mungkin dia akan bisa mengisi kembali energi khusus ini. Ini sudah hukuman surgawi tingkat ke-8. Melihat Feng Hao, yang berlumuran darah dan memegang naga langit yang memangsa, seperti Dewa Perang Berdarah Besi, Huang Tianyun, yang berada di luar awan kesusahan, bergumam dengan ekspresi serius. Hukuman surgawi tingkat pertama dibagi menjadi sembilan tingkat. Setelah melewati level ke-7, hanya tersisa dua level terakhir. Ini juga merupakan dua level yang paling berbahaya. Meskipun Feng Hao telah dengan aman melewati tujuh level pertama, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melewati dua level terakhir. Iya. Wajah Xiao Qiukyu juga dipenuhi kekhawatiran. Meski sangat cemas, tidak ada yang bisa dilakukannya. Ia tidak tahu bagaimana cara membantu. Dalam delapan tingkat pertama hukuman surgawi, dia telah mengkonsumsi setidaknya dua kali lipat energi hukuman surgawi. Aku ingin tahu apakah dia bisa melewatinya. Meskipun energi di awan kesusahan telah berkurang beberapa kali lipat, ekspresi Huang Tianyun masih tidak rileks. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran, dan itu adalah orang yang benar-benar berbeda dari penampilannya yang kurang ajar sebelumnya. Dia tahu betul bahwa pada tingkat terakhir, pasti akan ada hukuman surgawi yang melampaui kekuatan Wu Huang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, awan kesusahan di langit mulai bergerak dengan hebat. Mereka dengan cepat berkumpul lapis demi lapis, dan seolah-olah guntur meledak. Dunia runtuh dengan suara ini, dan bumi berguncang dan bebatuan kokoh langsung hancur menjadi bubuk. Ini tingkat ke-9. Mata Feng Hao berkedip dengan cahaya ungu, seolah-olah terbakar dengan api surgawi. Dia menatap awan kesusahan hitam di atas kepalanya tanpa rasa takut. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dengan kemampuan penyembuhan Nirwana dan puncak dari Encyclopedia Pengobatan Surgawi, selama itu bukan cedera yang fatal, dia dapat dengan cepat menyembuhkannya. Pada saat ini, Feng Hao telah menyempurnakan tubuhnya ke tingkat yang benar-benar tertinggi. Kemampuan penyembuhan dirinya juga telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan tanpa pengobatan dari Encyclopedia Pengobatan Surgawi, dia dapat menyembuhkan luka sebesar ini sendiri. Hanya saja kecepatan penyembuhannya tidak secepat sekarang. Di langit, di dalam awan, petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan berkumpul. Auranya menjadi semakin padat, dan menjadi semakin menindas. Berdengung. Dengan membalik telapak tangannya, sebuah piring bundar muncul di tangan Feng Hao. Ada pola kuno di atasnya, dan ada naga besar yang bercokol di atasnya. Itu adalah segel naga langit yang memangsa. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao menuangkan kekuatan ilusi ke dalam segel naga langit yang memangsa. Segera, segel naga berdengung keras, seolah-olah sedang terbakar. Itu adalah kehidupan kuno dan perubahan-perubahan, dan ritme besar yang tak dapat dijelaskan terdengar. Pola pada segel naga bersinar dengan kilau logam, seolah-olah menggambarkan dao dan kebenaran yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian, seekor naga hitam pekat bangkit dari segel naga, mengayunkan tubuh kokohnya saat naik ke langit dan meraung ke langit, seolah mengumumkan kehidupan barunya. Meskipun segel naga langit yang memakan bukanlah senjata suci, kekuatannya masih sangat menakutkan. Itu juga merupakan serangan terkuat Feng Hao saat ini. Hanya saja dia tidak ingin membeberkannya dan mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri, sehingga dia jarang menggunakannya. Gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, awan kesusahan terbelah. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menutupi langit dan menutupi bumi. Semuanya menyerang ke arah Feng Hao. Aura kehancuran menyebar, menyebabkan langit dan bumi bergetar saat ini. Aum. Naga hitam pekat dengan sedikit kilau abu-abu tampak seperti naga sejati, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ekspresinya sangat buas, dan ia menggunakan mulut dan cakarnya untuk menghancurkan semua pilar petir, menyebabkan busur listrik memenuhi langit. Bahkan dengan bantuan segel naga langit yang memakan, Feng Hao masih terpaksa berada dalam situasi sulit karena badai petir. Dia dipukul beberapa kali, dan tubuhnya dipenuhi luka. Darah emas mengalir keluar dari lukanya, dan dia tampak menyedihkan. Terlebih lagi, semakin jauh, semakin kuat hukuman langitnya. Bahkan naga hitam tidak dapat menahannya dan terbelah lagi dan lagi. Adapun Feng Hao, daging dan darahnya meledak. Ada beberapa kali dia hampir hancur di tempat. Untungnya, dia berhasil menghindari pukulan di bagian vitalnya. Namun, meski begitu, dia masih terombang ambing dan tidak bisa melayang. Dia berdiri di tanah, mengandalkan kemauannya untuk bertahan. Darah emas di tubuhnya menetes terus-menerus, melapisi tanah dengan lapisan kilau.